Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terima kasih ya buat teman-teman semua yang udah klik video sederhana dari aku Oke, share lagi aktivitas aku sebagai seorang IRT Hari ini aku mau bersihin sarang laba-laba yang berada di atas langit-langit rumah aku teman-teman Karena udah lumayan lama ya, gak dibersihkan Tapi sebelumnya udah aku cek-cek ya, ternyata gak terlalu banyak-banyak banget sih Di kamar depan juga ada sedikit banget tapi gak aku record ya teman-teman Nah di ruangan tengah ini juga gak terlalu banyak gitu ya Nah teman-teman maaf banget ya kalau misalkan gak terlalu jelas kelihatan ya Padahal ini aku udah pake tripod Cuman langit-langit rumah aku tuh agak tinggi gitu ya teman-teman Jadi aku recordnya tuh gak kelihatan di kamera gitu Ini aku pake sapu yang panjang gitu ya teman-teman Itu sebenernya punya ibu aku Aku tuh cuman pinjem aja ya, kita sih pake bareng-bareng aja Nah pas aku cek di kamar yang belakang ini ya Lumayan agak banyak gitu teman-teman Aku juga gak tau kenapa ya Kalau di area kamar, ruang tengah sama dapur itu gak terlalu banyak gitu ya teman-teman Alhamdulillah Nah di aku tuh ada mitos Kalau misalkan kita tuh jarang ngebersihin sarang laba-laba Di atap rumah kita itu Nanti tuh kita bakal sering mimpi buruk gitu teman-teman Gak tau ya itu tuh mitos Omongan orang-orang gitu Gak tau bener apa enggak ya teman-teman Gimana nih teman-teman bunda moms udah pada bersihin Sawang-sawang atau di aku tuh nyebutnya rahmat lancang Ayo kita bebersih bareng-bareng Nah teman-teman setelah beres semuanya Aku bersihkan sarang laba-labanya Ini lanjut aku sapu-sapu ya Karena emang sebelumnya itu aku belum nyapu di dalam rumah Karena emang mau bersihin dulu sarang laba-laba Kalaupun nanti disapu itu pasti bakalan jadi kerjaan dua kali ya teman-teman Karena kan pada jatuh-jatuhan gitu ya Bekas sarang laba-labanya Atau kotoran-kotoran yang berada di atas langit-langit gitu ya Jadi aku tuh sekalian aja Tadi tuh gak nyapu dulu Pas setelah beres bersihin langit-langit Dari sawang-sawang baru aku bersihin semuanya Nah teman-teman dilanjut lagi Ini aku mau sikat-sikatin Mau nyuci keset Di depan kamar mandi gitu ya teman-teman Karena udah lama juga Gak aku cuci Ini tuh gak tau keset jenis apa ya teman-teman Ini tuh pemberian ibu aku Bahannya tuh keras gitu ya Jadi gak bisa digilin di dalam besin cuci Jadi harus disikat manual kayak gini ya teman-teman Jadi hari ini tuh di tempat aku Mumpung cuaca agak panas gitu ya teman-teman Karena biasanya sore yang dikit itu langsung turun hujan Jadi aku tuh gercep aja Pengen nyuci keset ini udah lama ya Udah kotor gitu Jadi aku pengen cuci Supaya cepet kering Dan dipasang lagi Di depan kamar mandi Nah teman-teman jangan salpok juga Sama lap-lap baju Yang masih aku pake Untuk ngelap-ngelap kaki gitu ya teman-teman Karena kalo baju-baju yang udah gak kepake itu Aku gak langsung buang Biasanya sih ini baju-baju yang udah agak sobek-sobek gitu ya Aku manfaatkan untuk lap kaki Ada juga yang buat lap di dapur gitu ya teman-teman Dan kalo udah jelek banget gitu ya Udah dipake lap itu baru aku buang Nah teman-teman bunda moms Lagi pada ngapain nih Pas nonton video aku Oke deh aku mau langsung sapa-sapa aja ya Sama teman-teman bunda moms Apa kabar teman-teman bunda moms semuanya Mudah-mudahan kabarnya selalu sehat Selalu semangat Yang sedang sakit aku doakan Semoga cepet sembuh Yang sedang dalam kesulitan Semoga dimudahkan Semoga dilancarkan selalu rezekinya Dilancarkan jalan urusannya Pokoknya kita semua Selalu bahagia Dan selalu dalam lindungan Allah Amin amin Allahumma amin Dan buat teman-teman nih Yang baru menemukan channel aku Aku ucapkan salam kenal Aku Ayu Ibu rumah tangga Dengan satu orang anak perempuan Kalo kalian suka sama channel aku Yuk bantu dukung channel aku Agar semakin berkembang Seperti channel teman-teman yang lain Dengan cara ketik subscribe Like, komen, dan juga share Dan kalo kalian berkenan Silahkan tekan tombol lonceng Notifikasinya Agar tidak ketinggalan Jika aku upload video terbaru Dan aku juga Mengucapin terima kasih Buat teman-teman bunda moms Yang selalu setia Menonton video aku Yang udah subscribe Yang udah like, komen, dan juga share-nya Nah oke teman-teman Anak aku bisa mempertahankan prestasinya Dari kelas 1 Maaf ya teman-teman Aku tuh bukan sombong atau gimana Tapi aku ingin berbagi kebahagiaan aku Bersama teman-teman semuanya Nah teman-teman di siang harinya Setelah ngambil rapor Ini aku nganterin anak aku Ke toko serba 35 ribu Dia tuh pengen beli botol viral gitu Teman-teman Yang modelnya kayak gini Ukuran 1 liter Katanya dia gak mau yang ukuran 2 liter Masya Allah teman-teman Ini tuh semuanya serba 35 ya Dari baju-baju Peralatan rumah tangga Dan sebagainya Pokoknya serba 35 ribu ya teman-teman Nah masya Allah teman-teman Ini tuh botolnya lucu-lucu banget Tapi katanya anak aku tuh pengen yang ini aja Nah teman-teman Sekali lagi aku mengucapin terima kasih banyak Buat teman-teman yang udah subscribe Ataupun belum Yang selalu setia nontonin video sederhana aku Semoga Allah balas kebaikan kalian Semua ya amin Nah teman-teman ini kita udah selesai belinya Dan udah bayar Nah selanjutnya teman-teman Aku sama pak suami sama anak aku itu Melipir dulu ke kebun jambu kristal teman-teman Yang ada di kampung aku Sebenernya sih kampung tetangga gitu ya teman-teman Ada kayak orang yang bertani jambu kristal gitu ya Dan kita tuh bisa bebas beli kapan aja Mau berapa aja Pasti dilayanin ya teman-teman Ini tuh aku udah langganan banget Setiap mau ngerujak atau gimana itu Pasti melipir dulu kesini Beli disini teman-teman Ini tuh yang jualnya baik banget ya Dia itu Walaupun udah sepuh Tapi masih semangat bertani Pohon jambu kristal Sama jualan gitu ya teman-teman Nah aku juga sambil mau nunjukin ke kalian semua Ke teman-teman Kalau aku tuh emang bener-bener tinggal di desa Di kampung ya teman-teman Beginilah suasana Di kampung aku ya teman-teman Masih ada sawah Masih ada yang berkebun Atau bertani jambu kristal Segala macem ya teman-teman Dan teman-teman maaf ya Kalau pencahayaannya tuh kurang cerah gitu Karena emang cuacanya tuh agak siangan tuh Kayak mendung gitu ya teman-teman Tadi pagi sih agak cerah Cuman tiba-tiba ke siang Sampai sore itu mendung Terus hujan gitu teman-teman Di tempat aku Nah ini pas suami udah kembali Dia tuh yang tadi nyamperin rumah Si abahnya ya Yang jualan dan bertani jambu kristalnya Nah sekarang kita menuju pulang Ke rumah aku ya teman-teman Aku sambil record ya teman-teman Pengen nunjukin ke teman-teman semua Kalau beginilah jalanan Di perkampungan Atau di desa aku ya teman-teman Masya Allah tabaraka Allah ya teman-teman Emak-emak tuh udah diajak Memotoran kayak gini tuh Udah happy ya Udah bahagia teman-teman ya Walaupun enggak Ketempat-tempat yang mewah Ketempat-tempat yang bagus Walaupun cuman keliling-keliling Pake motor itu Udah seneng ya teman-teman ya Alhamdulillah Nah gimana nih teman-teman Bunda moms Ada yang sama gak kayak aku Udah diajak memotoran kayak gini tuh Udah seneng Tulis-tulis ya di kolom komentar Nah ini jalan Mau nyampe menuju rumah aku ya teman-teman Tuh kayak ngelewatin Pohon-pohon bambu gitu teman-teman Masih ada ya Di deket rumah aku tuh Masih banyak kebon-kebon Masih banyak pohon-pohon gini Ya dimanapun kita tinggal Harus tetap bersyukur ya teman-teman Nah teman-teman Di sore hari yang hujan Aku tuh gak bita ya Pengen Pisang bangkawulu Jadi aku tuh pengen dikukus gitu Gak mau digoreng Alhamdulillah Oke teman-teman Ini akhir dari video aku Terima kasih ya Buat teman-teman yang udah nonton Tanpa di skip-skip Sampai ketemu ya Di video aku yang selanjutnya Assalamualaikum Bye